Halo guys, kembali lagi dengan channel Taufiki Diet ya Nah, kali ini kita akan men-setting 4 ISP di load balancing ya Jadi, ada yang mengetak saya malam-malam Tanya bisa setting tidak Ternyata dia sudah punya VPN Dan kita tinggal men-settingnya Nah, untuk yang pertama kita lihat-lihat dulu konfigurasinya Oh, dia pakai 4 VPN, oke Itu 2, 3, 4 Dan di home, katanya di home 4 nih Kita lihat-lihat dulu ya Oke, 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 udah, udah, udah gak paham lah Oh, langsung saja kita setting Yang pertama kita harus mengetahui IP lokalnya IP lokalnya dinamai private lokal oh bukan private IP private lokal private lokal ya Oke adresnya ini oke jatuh 20 10 yang ini yang ini saya terlima ya 253 253.1 jadi kita nanti IP lokalnya itu nih karaknya mikrotik load balancing jadi kita nanti pakai yang ini aja selesnya 30 oke lah oke 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 lah oke lah terus kita nanti masukkan script yang ada di sini ini saya konekkan dulu yang mana-mana mana-mana terus dululah jangan dihapus dan diubah nanti saya ubah tenang saja oke rootnya ke tersatu aja jangan-jangan-jangan kita cari yang 364 ternyata yang keempat ini IP nya 16 oke ini sudah saya statikan jadi yang pertama kita setting itu yang bagian ini saya habis semua ya saya disable dulu saya alihkan dulu yang ini yang routingnya yang tiga antar dua aja dulu biar dia masuk ke ether2 dulu yang lain nanti kita setting oke yang pertama kita buat static root atau static routing kita harus mengetahui yang namanya ini oke 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 baguslah karena beda-beda 38 ini 51 oke kita setting yang routing karena routing itu berfungsi untuk mekan nih kita WordPress kalian untuk mengekankan VPN jika VPN itu connect sejak static ke dalam atau SP123 seperti itu jadi kita plus di SD nya ini VPN1 kita ke ISP1 pp1 pp1 oke yang kedua ini ini oke kita copy lagi yang kedua pp2 copy lagi yang ketiga yang ketiga ini pp3 oke yang keempat copy oke pp4 tempat jadi kita istilahnya itu membuat jelur terlebih dulu untuk sp1 itu dimuat pp1 ssp2 pp2 dan selanjutnya seperti itu ini kita buat streetroot dan nanti akan muncul di sini mana ini ini 1 2 3 dan 4 itu dia akan muncul di situ oke selanjutnya kita akan buat yang namanya ini ini tuh bukan kita buat yang namanya mail tapi kita load balancing disini sudah ada mail mail load balancing ini kayaknya nah ini yang ini saya ubah dulu header5 jadi scriptnya ini nanti tinggal kopas aja kliknya diganti header5 replace header5 karena tadi kita sudah uji coba terlebih dahulu sebelumnya kita kasih ini kita copy dulu save dst4 dt5 spab kita copy lagi yang ini spab yang ini c yang ini d make the chrome one land di keren c c oke src nya tadi ip-nya itu kita lihat dulu yang ether 5 itu ini tristresnya 30 oke kita masukkan mungkin yang orang awam-awam lihat ini itu agak bingung ya karena memang ini adalah dasar untuk load balancing jadi ini hanya scriptnya dulu nanti kita copy kan di sana seperti itu 21 21 ini ini 3 ke 0 4 4 4 4 ini oke 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 sudah kita selanjutnya yang ini tuh 4 2 3 ini pasti lagi oke 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 ini C ini D ini 4 4 t2 4 t3 tanya sudah kita tinggal implementasi di dalam script di copy di pastikan di new terminal Oke cek cek terlebih dahulu sebelum kita eksekusi karena bisnya jika salah itu akan berakibat fatal yang terlima 4 2 4 kolom B ini C ada yang salah ini kayaknya nih c jadi binyo-binyo koneksi nama kali dulu new connection mark api biho masih pilih ya oke koneksi maknya koneksi mak hape jadi abcd Oke 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 nih kayaknya sudah reset counter dulu kayaknya kecil ya kayaknya jangan salah ini setelah itu kita dirute nah ini ke L2TP out satu satu ini via SPA dan ini via SPB ini L2TP out 2 dan ini L2TP out 3 SPC dan ini L2TP out 4 SP4 SPD jadi setelah ini harusnya bisa jalan di interface ke VPN dan ini masih belum bisa jalan secara normal kita akan refresh terlebih dahulu kita yang ini diapes dulu di disable dulu ini kayaknya yang di VPS itu belum di ACC oleh orangnya kita coba ping dulu google.com oke guys ini ceritanya sudah disini kita coba pinggir dulu di ACC jadi untuk koneksinya itu masih down oke sambil menunggu di ACC kita pause dulu videonya oke 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 guys ini ceritanya sudah di ACC tadi sudah di kasih user name dan password untuk VPS nya nah ini ternyata sudah bisa running ini bentar saya cek dulu ini dia itu punya 4 VPS ternyata dan semuanya itu modenya itu nil semua oke txbit rxbit ini kita matikan dulu dua ini juga dan ini juga kita cek terlebih dahulu koneksinya ini kayaknya masih ada yang error ini salah satu AS 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 automatic static automatic static oh ini 3665 oke 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 nah ini kayaknya sudah semua ya kita cek lagi nah ini VPNnya sudah jalan tapi kecil banget nih kayaknya tidak bisa maksimal coba ping dulu kita cek dengan ping perintah ping bisa bisa ah selamat menikmati 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 bye bye selamat menikmati